Intro Halo teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa. Kali ini, potret sekolah kembali menyapa sambil menunggu waktu berbuka puasa teman-teman semuanya. Selamat datang di sekolah kami, SDN 3 Kersian. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang ada di kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung. Penasaran apa saja kegiatan di sekolah ini? Yuk ikuti perjalanan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa JTV, jumpa lagi dalam acara potret sekolah. Kali ini saya Jiko dan teman saya. Seril, saya berada di SDN 3 Kersian, kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung. SDN 3 Kersian berada di ujung selatan Kabupaten Tulungagung. Tepatnya di desa Kersian, kecamatan Tanggung Gunung, Kabupaten Tulungagung. Mau tahu tentang SDN 3 Kersian? Mari ikuti kami! SDN 3 Kersian yang beralamatkan di Jalan Raya Kersian nomor 624 Tanggung Gunung Tulungagung ini, ternyata sudah berdiri sejak 44 tahun lalu. Tepatnya di tahun 1976. Untuk menjadikan para peserta didiknya menjadi generasi yang cerdas dan berwawasan IPTEC, serta siap menghadapi tantangan di masa mendatang. Sekolah ini selalu mengedepankan visi dan misinya. SDN 3 Kersian berdiri tahun 1976. Dengan visi SDN 3 Kersian yaitu terciptanya generasi yang cerdas, berbudi pekerti yang luhur, takwa, terampil dan berwawasan IPTEC yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Ada pun misinya dari SDN 3 Kersian yaitu ada 5. 1. Melaksanakan dan mengembangkan disiplin pada siswa agar terciptanya intelektual yang tinggi. 2. Menanamkan budi pekerti yang luhur. 3. Mengajar dengan menggunakan media yang tepat. 4. Meningkatkan sumber daya tenaga kepedingan yang di sekolah. 5. Mengembangkan bakat minat dan kecakapan hidup siswa. Berbagai pembiasaan baik juga selalu diterapkan kepada para siswa SDN 3 Kersian. Termasuk saat baru saja tiba di sekolah. Para siswa dibiasakan untuk bersalaman kepada bapak ibu guru yang menyambut kedatangannya di halaman sekolah. SDN 3 Kersian juga membiasakan hal baik dalam bidang keagamaan. Setiap pagi seluruh siswa-siswa ini secara bersama melakukan hafalan surat pendek dan menyanyikan lagu wajib di halaman sekolah. Seluruh siswa-siswa ini secara bersama melakukan hafalan surat pendek dan menyanyikan lagu wajib di halaman sekolah. Setiap pagi setelah anak-anak bersalaman dengan Bapak Ibu Guru itu langsung apel pagi untuk melafalkan surat-surat pendek itu bersamaan dari kelas 1 sampai kelas 6 dan juga menyanyikan lagu-lagu wajib nasional setelah itu masuk ke kelas dan juga setiap hari diadakan sholat berjamaah baik itu sholat duha pada waktu istilahat maupun sebelum pulang yaitu sholat berjamaah, sholat duhur Selain itu, untuk menjadikan siswa suangnya memiliki tubuh yang sehat setiap pagi juga dibiasakan untuk senam pagi bersama selamat menikmati selamat menikmati Dengan dididik oleh puluhan tenaga pengajar Siswa SDN 3 kersian ini selalu semangat dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di kelasnya Seperti yang sobat saksikan sekarang ini adalah proses belajar mengajar di ruang kelas 6 Sesuai dengan kurikulum 13, berbagai proses pembelajaran yang melibatkan langsung siswa untuk praktek diterapkan oleh gurunya Oh iya, SDN 3 kersian juga sudah menggunakan teknologi canggih loh dalam pembelajaran Hal ini untuk memudahkan siswa dalam memahami penjelasan dari bapak guru Di SDN 3 kersian itu dididik dan diajar oleh tenaga-tenaga yang berkompeten di bidangnya Walaupun itu tenaganya sangat pas-pasan Dari jumlah rombel yang ada-ada 6 Untuk itu juga diajar oleh 6 orang yang PNSnya hanya 1 Kemudian ada guru mapel Itu pun juga dari tenaga sukuan Walaupun demikian, walaupun jumlah tenaga pendidiknya terbatas Tetapi alhamdulillah bapak ibu guru yang ada di SDN 3 kersian itu sangat bersemangat dalam mencapai visi misi SDN 3 ini Terima kasih telah menonton!